Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Uma Ome tempatnya tutorial bermanfaat alat ini adalah alat yang pernah kita buat beberapa di konten-konten sebelumnya, kalau memang teman-teman belum pernah lihat alat apa ini bisa di klik di atas sini ya videonya atau di kolom deskripsi ini adalah penampungan, alat untuk penampungan sisa-sisa potongan dari cutter, ataupun silat, ataupun benar-benar tajam lainnya yang berbahaya jika memang kita buang langsung ke tempat sampah dan alat ini memang dibuat sepraktis mungkin untuk memotong cutter kalau untuk yang bergelut di dunia potong-motong kertas dan lain-lain ini sangat bermanfaat sekali jadi silahkan videonya ada di kolom deskripsi ya, tautan video alat untuk membuatnya seperti itu, nah kemudian ini banyak sekali potongan-potongannya, bahkan ada silat juga yang saya sengaja masukin situ ada juga sisa-sisa dari step plus yang memang sangat berbahaya kalau keinjek, apalagi masuk ke makanan dan lain-lain, seperti itu jadi itu hanya mencotokkan saja kita tumpahkan di plastik nah, untuk selanjutnya ini anggap saja adalah baru kita buka si alatnya dari tampungannya seperti ini seperti, memang ini belum cukup banyak ya jadi, tetapi memang harus sudah dibuang caranya adalah teman-teman kalau memang dibuang langsung ini sangat berbahaya nanti bisa membahayakan tukang-tukang kebersihan yang memang mengambil sampah bisa terluka di tangannya dan lain-lain jadi, apa yang harus kita lakukan adalah cari sendok ya sendok apa ajalah ini yang adanya adalah sendok sayur setelah cari sendok kita yang harus lakukan adalah cari tanaman di mana kita akan membuang dari sisa-sisa potongan cutter tersebut ya dan yang terbaik adalah tanaman yang ada di pot supaya memang tidak kemana-mana dan kita juga tahu tempatnya bahwa kita buangnya di sebelah sana nah, kemudian kita buka-buka atau gali-gali sedikit sifatnya potongan cutter ini adalah tipis-tipis dan mudah berkarat ya kalau memang terkena air jadi baiknya adalah memang kita masukkan ke dalam pot ke dalam pot bunga seperti ini karena memang pada dasarnya pot bunga kita suka siram setiap hari jadi ini akan mempercepat sudah lembab di dalam tanah juga disiram akhirnya dipercepat daya karatnya sehingga nanti lebur dan memang benar-benar hilang jadi cepat sekali untuk berkaratnya dan memang-memang hancur seperti itu jadi teman-teman tidak khawatir lagi akan melukai petugas kebersihan atau melukai kita ya karena kelupaan seperti itu ya tinggal ditutup saja dan setiap pagi ya rutinitas setiap pagi saja jadi tanamannya kita siram seperti biasa dan itu akan mempercepat potongan cutter sisa buangan silet bekas step plus atau stapler ya jadi yang sangat berbahaya tertusuk ke tangan kita ataupun kaki kita seperti itu jadi teman-teman itu caranya dan sekali lagi jika teman-teman ingin membuat alat penampungnya itu ada di kolom deskripsi atau memang ada di atas baik terima kasih teman-teman dan seperti biasa jika konten ini dirasa bermanfaat jangan lupa tekan like komen kita satu rahmi saya pasti bahas komenan teman-teman dan juga subscribe channel Umaume agar biar gak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh